Intro Pemirsa artis Salsabila Adriani terlibat kecelakaan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan Akibat kecelakaan ini, dua mobil rusak dan satu tukang parkir terluka Intro Sebuah mobil mewah jenis sedan yang dikemudikan artis Salsabila Adriani pada selasa malam menabrak dua mobil lainnya yang tengah terparkir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan Menurut salah satu pemilik mobil yang ditabrak, mobil yang dikendarai Salsabila sempat oleng dan menabrak mobilnya yang tengah terparkir Salsabila yang berkendara dengan seorang temannya sempat kabur dan dikejar warga hingga tertangkap tidak jauh dari lokasi Salsabila kemudian dibawa ke pos polisi Kemang Kemudian mobilnya kan, apa, saya dengar suara ceder, ceder dua kali Nah, terus di mobil parkir dihajar sama dia Diajar dua kali ada tukang parkir juga dihajar sama dia Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Sri Widodo menyatakan Kasus kecelakaan yang melibatkan artis Salsabila Adriani sudah diselesaikan secara kekeluargaan Karena hanya kerugian materi diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak yang lemah diganti rugi Itu demikian Karena permasalahan itu selesai secara kekeluargaan Itu petugas kami juga mendatangi TKP Tetapi karena mereka sepakat untuk secara kekeluargaan jadi tidak ada barang bukti yang ditahan Polisi juga telah melakukan tes urin terhadap seleb keram ini dengan hasil negatif Polisi pun memastikan tidak ada unsur pidana dalam kecelakaan ini Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, AING News melaporkan Tim Resmo Polda Mitrujaya mengelar rekonstruksi kasus pembunuhan disertai mutilasi di Bekasi, Jawa Barat 35 adegan diperagakan di 4 lokasi dari total 7 lokasi Tim Resmo Polda Mitrujaya ragusnya mengelar rekonstruksi kasus pembunuhan disertai mutilasi di Bekasi, Jawa Barat 35 adegan diperagakan oleh pemeran pengganti karena pelaku berinisial A masih di bawah umur Rekonstruksi digelar di 4 tempat dari total 7 lokasi Mulai dari rumah pelaku hingga lokasi pembunuhan jasa yang sudah dimutilasi Pelaku kita perankan oleh pemeran pengganti karena pelaku adalah umurnya masih di bawah umur Jadi secara undang-undang dia tidak boleh di publikasikan Tapi sempat dihadirkan kan? Gimana? Sempat dihadirkan kan tadi? Hadir tapi kita tidak publikasikan Meskip konstruksi melibatkan peran pengganti, pelaku A tetap diadakan ke lokasi dengan pendampingan psikologis Tersangka dijeratkan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan Kasus mutilasi di Bekasi sebelumnya ditemukan warga di Bantaran Kali Warga menemukan potongan tubuh manusia di bag sampah yang tidak jauh dari lokasi penemuan awal Warga perumahan Bumbi Satria ke cana kota Bekasi dan pengendara Yang melintas sejalan Kiai Haji Nur Ali Kali Malang Kayu Ringin Bekasi Selatan Dikembarkan dengan penemuan jasad pria yang termutilasi Jasad ini berada di Bantaran Kali tidak jauh dari sebuah bengkel Aparat Poles Metro Bekasi Kota yang datang ke lokasi Langsung mengulang tempat kejadian perkara dan menemukan gunting serta baju dengan bercak darah Dari ciri-ciri yang ada, koruman diperkirakan masih berusia muda Setelah dievakuasi dari pinggir Kali, jasad ini kemudian dibawa ke rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur Polisi juga mendapat laporan ditemukannya potongan lengan kiri manusia Di Pulmenas 2, Jalan Tangkuban Perahu 5, Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan Bagian tubuh ini ditemukan petugas membuang sampah saat akan memindahkan muatan dari bak motor ke kontener sampah Potongan lengan ini ditemukan dalam kantong plastik Lantaran takut, tukang sampah ini langsung melaporkan keluarga dan dilanjutkan ke polisi Belakangan diketahui, jasad ini adalah Donisa Putra asal Cilacap, Jawa Tengah Korban dibunuh oleh seorang remaja berusia 17 tahun yang dipinju sakit hati karena seling direcehkan Tim Liputan Anyus melaporkan Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi potensi hujan dan cuaca ekstrim Masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia Masyarakat diminta untuk waspada terhadap curah hujan yang tinggi Hingga hari ini, Kamis 17 Desember 2020 Dan berikut, Keterangan Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini BMKG Dan ini juga bertambah pada peningkatan pembentukan awan hujan di wilayah-wilayah tersebut Sehingga potensi hujan untuk beberapa 3 hari ke depan masih perlu diwaspadai di wilayah Sumatera bagian selatan Terutama untuk wilayah Lampung, kemudian sebagian besar wilayah Banten Baik bagian utara maupun bagian selatan, kemudian wilayah Jawa Barat termasuk juga wilayah Jabodetabek Kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur juga termasuk wilayah yang perlu diwaspadai untuk potensi hujan lebat 3 hari ke depan Potensi hujan tersebut masih dapat cukup potensial disertai dengan kilat dan petir Termasuk juga untuk angin kencang juga masih dapat terjadi pada kondisi tersebut Sehingga kami tetap menghidup kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih dapat terjadi untuk beberapa hari ke depan Banjir yang merendam kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur semakin meluas dan merendam jalan utama penghubung ke sejumlah wilayah Jawa Timur Pengalihan arus lalu lintas dilakukan untuk menghindari banjir Banjir akibat meluapnya sungai Lamong sejak Senin lalu semakin meluas ke sejumlah wilayah yang berada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur Di desa Morowudi, kecamatan Cerme, banjir meluas dan memutus jalan penghubung menuju sejumlah wilayah di Jawa Timur Ketinggian air mencapai 80 cm di sejumlah titik Kondisi ini mengakibatkan arus kendaraan dialihkan ke beberapa wilayah yang dapat dilalui kendaraan Kita yang jelas arah Balung Panggang ke Benjeng yang jelas dialahkan dari Balung Panggang itu adalah arah petaku Kita kerjasama dengan Cerme untuk memberikan arah-arah di sana Namun demikian bagi warga yang dari arah Curabaya langsung Morowudi ini tidak melihat tanda-tanda yang ada di sekitar pasar cermesan Meski banjir meluas namun warga tetap bertahan di rumah masing-masing hingga Rabu Siang Sebelumnya pada selasa 15 Desember 2020, banjir merendam ratusan rumah warga di perumahan Prisma yang berada di desa Gurang Anyar, kecamatan Cerme, dengan ketinggian air mencapai 1 meter lebih Petugas badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Gresik telah mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu karet menuju lokasi pengungsian Banjir yang melanda kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ini diakibatkan jebolnya tanggul sungai Lamong akibat tingginya curah hujan sejak beberapa hari terakhir Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, Ainyus melaporkan Seorang nelayan warga desa Gelung, Panarukan, Situbondo, Jawa Timur dilaporkan hilang saat menjaring ikan di laut Korban hilang diduga terhantam ombak saat cuaca buruk Timsar gabungan sejak Rabu pagi mencari titik korinat di lokasi hilangnya seorang nelayan warga desa Gelung, kecamatan Panarukan, Situbondo, Jawa Timur Laporan adanya nelayan yang hilang didapat Timsar pada selasa 15 Desember 2020 Di kawasan wisata Pantai Patek, tim menemukan sejumlah barang milik korban yang biasa digunakan untuk menjaring ikan Diduga korban menghilang terjatuh ke laut akibat dihantam ombak Untuk hari pertama ini kami sudah mengecek lokasi dan menentukan titik korinat hilangnya Sementara ini diinformasikan hanya hilang dulu sementara Kemarin gak pulang, ya pihak keluarga bingung ya cari Tadi kesini pagi sepedanya ada Terus pas tadi jam siang itu dengar informasi ada jaring sama anunya tetap di tempat semula yang hari selasa Berarti awalnya itu memang niat untuk jaring, ya? Memang pekerjaannya jaring Setiap harinya, Pak? Setiap harinya memang jaring Sebelumnya seorang nelayan warga desa Gelung berpamitan ke keluarga untuk mencari ikan di laut Karena tak kunjung kembali hingga Rabu, keluarga kemudian melapor kepada petugas Pencarian terhadap korban akan dilanjutkan pada kamis pagi dengan melibatkan tim sar gabungan Dari situ Bondo, Jawa Timur, Amrul Ahmad, Ainyus melaporkan Berkeliaran di sekitar permungkiman warga, seekor macan kumbang ditangkap petugas BKSD Asera Macan kumbang berjenis kelamin betina berusia 3 tahun dibawa petugas untuk mendapatkan perawatan Rasa dengan adanya macan kumbang yang berkeliaran di sekitar permukiman warga Akhirnya melaporkan ke BKSD Aserang Tim akhirnya melakukan penangkapan macan kumbang di desa Soekarame, kecamatan Carita, Keupatan Pandeklang, Banten Macan kumbang sudah 3 hari berkeliaran di sekitar blok Silegar dan Curkutri Taman Hutan Raya Carita Namun saat ditangkap, macan berbulu hitam legam ini ternyata dalam kerjaan sakit dan terluka Bahwa ada di Carita seekor macan yang berkeliaran Tetapi sudah lemas seperti itu Dari situ saya langsung memerintahkan 3 orang Polkut Untuk mengevakuasi macam tersebut Kondisinya kalau saya lihat ini kurang sehat Dia kelihatan lemas Ini yang kita khawatirkan ada sakit apa Seperti itu nanti dilakukan pemeriksaan oleh dokter hewan Setelah satwa dapat ditangkap Petugas mengevakuasi ke kantor SKW 1 Serang Untuk dilakukan perawatan Dari Serang, Banten Maesha Abriandi, Ainyus melaporkan 23 tersangka teoris dipindahkan ke Mako Brimob Depok Dengan pengawalan Ketatim Densus 88 Hanya sepagi akan segera kembali Terima kasih